Koperasi Pasar Srinadi Kelungkung, Kopas Srinadi, selasa pagi membagikan paket sembako yang berisi beras, telur, minyak, dan sayur-mayur kepada warga yang saat ini menjalani isolasi mandi di kediamannya masing-masing. Setelah ada salah satu keluarga mereka yang saat ini menjalani rawat inap di rumah sakit karena terjangkit virus corona. Bantuan diserahkan bersama tim COVID-19 Kelungkung mulai dari wilayah Semarapura Klot, Kamasan, dan Budage. Bantuan diserahkan oleh Bupati Kelungkung didampingi Ketua Pengurus Kopas Srinadi, Ngakan Made Nate bersama jajaran manajemen Kopas Srinadi kepada perwakilan adat setempat. Mengingat warga penerima saat ini menjalani isolasi mandiri dan bantuan hanya bisa diserahkan melalui pintu depan rumah penerima. Bupati Kelungkung Inyoman Suwirta mengatakan bantuan yang diberikan dari para donatur salah satunya Kopas Srinadi ini sebagai bentuk support tidak saja kepada masyarakat tapi juga kepada pemerintah yang juga saat ini sangat membutuhkan support bantuan dari pihak ketiga. Diharapkan bantuan yang diberikan ini bisa membantu dan mempermudah para warga yang diisolasi di rumah masing-masing selama kurun 14 hari menjalani isolasi mandiri. Memang para donatur semakin tergerak untuk membantu, untuk menyisihkan rejekinya untuk membantu saudara kita. Nah tentu hari ini saya bersama Koperas Srinadi itu memberikan paket sembaku dan lengkap dengan sayur, dengan telur, karena minyak juga, karena kalau diberikan sari mie terus nanti kesehatannya juga kurang bagus. Sehingga saya harapkan ke depan kalau donatur-donatur masih ada yang menyisihkan untuk membantu teman-temannya, ya silakan sayur, telur seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah situasi atau psikologis situasi ini harus kita ubah menjadi sesuatu yang... Sementara itu, Ketua Pengurus Kopas Srinadi Kelungkung akan madenata didampingi manajer umum. Nengah Sujena mengatakan, Kopas Srinadi yang bergerak di bidang perekonomian di Kelungkung saat ini memang ikut mendapat dampaknya yang cukup besar. Namun sebagai kooperasi pasar dengan sembilan unit usaha, tentunya mensupport pemerintah dalam hal menangani masalah COVID-19 yang saat ini terjadi. Kita berperan, bukan hanya sekarang, dari awal COVID ini mewabah, kita sudah bergerak. Salah satu kegiatan yang kita laksanakan sekarang adalah memberikan bantuan. Bantuan dalam arti yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Kita tidak ingin memberikan yang seperti spermi, itu yang sudah biasa. Sehingga itu nanti dampaknya juga berdampak negatif terhadap yang kita kasih. Sekarang kita sudah berikan bantuan yang betul-betul bermanfaat. Kayak beras, kayak sayur-mayur, telur, dan itu betul-betul memberikan manfaat buat masyarakat yang kita bantu. Tentu harapan kita, mungkin ini harapan semua masyarakat, tidak hanya Srinadi, bagaimana wabah ini bisa, istilahnya, badai ini bisa segera berlalu. Sehingga ke depan kita bisa berjalan seperti setiakala, seperti sebelum terakhir wabah. Itulah yang menjadi harapan kita. Sehingga kita roda ekonomi jalan, roda pemerintahan jalan, semua akan berjalan normal. Berdasarkan data, kasus COVID-19 di Kelungkung saat ini membludak akibat adanya transmisi lokal dengan jumlah total 41 positif, dan saat ini menjalani perawatan sebanyak 20 orang yang semuanya akibat dari transmisi lokal. Terdiri dari dokter, petugas pasar, pedagang, hingga petani.